Masalahnya kalau kita terlambat, penyesahan ATBD ada 15% yang jauh itu akan dipotong. Nah sekarang di Kalbar ini masih ada 3 dan ada 3 kedua yang lebih. Saya beri mereka waktu akan beri. Di mana-mana nih Pak? Mengkawang, Mempawah, dan Melawi. Nah mudah-mudahan Melawi bisa tanggal 5. Nah kalau Melawi bisa mengesahkan tanggal 5, ini satu kemajuan luar biasa. Saya minta Melawi itu antara Bupati dengan DPP, ini untuk kepentingan Melawi. Saling inilah, saling sama bicara, untuk kepentingan Melawi. Dan saya yakin karena timnya sudah saya bentuk, tim asistensinya juga sudah ada. Nah masyarakat Melawi jangan khawatir, saya akan kawal APBD Melawi dan berkira, saya tanggal 5. Nah mereka punya jadwalkan tanggal 10, saya berharap tanggal 5. Tadi saya sudah ketemu Bucai Cumi juga. Bucai Cumi saya minta untuk bisa mengesahkan tanggal 5. Nah kalau memang ada hambatan, hambatan yang juga susah untuk hidup daripada yang terlaksa, Cumi keluarkan perwali-perwali. Nah kalau perwali sudah dikeluarkan, maka Dewan bisa tidak terima kasih selama 6 bulan. Karena menghambat? Memang aturan itu kan? Nah kalau Pak, kalau Mempawa, saya sudah ketemu Pak Ubat. Nah Dewan sudah mengesahkan, tapi tanpa hadir eksekutif. Tidak bisa, harus hadir eksekutif. Nah nanti mungkin Pak Wagup yang akan mengesahkan masalah Mempawa. Nah mudah-mudahan bisa, tapi Pak Bupati sih benar juga. Kalau pemimpinan pemimpin yang diambil itu nanti yang melaksanakan Bupati yang baru, ya, ya mereka, beliau tidak mau ada masalah tersebut. Jadi saya berharap tiga daerah yang diselesaikan tanggal 5. Batas sendiri tanggal 30 September itu, atau? 30 November itu, kan 2 bulan, 2 bulan, 2,60 hari kalender. Tapi kita berada untuk. Tapi ada tanggal 5, 5 Desember itu. Bisa, bisa. Tapi kalau Melawi, Melawi sekali lagi, Melawi bisa tanggal 5, ini kemajuan luar biasa. Udah lah, sahkan dulu lah. Habis sahkan itu, mau bicara apa, bicara apa. Bicara apa, sebenarnya. Terima kasih. Tapi jangan sampai melakukan penipaan sahab ya. Sampai sampai ke... Apa ya? Terantasi atau APR. Nah, daerah-daerah. Jadi jangan salah ya, kawan-kawan yang udah... Ketika APBD disuruh, ya, aparat menegak uji, bisa memilih, ya, kawan-kawan yang udah... Jadi, ya, nanti, merendah-rendah, masalah apa-masalahnya. Sekarang kan APBD semua di bawah Mbak Koyusunanya, kan? Terima kasih. Terima kasih.